Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Adhiri Vinaldo channel guys oke teman-teman di kesempatan video kali ini aku mau berbagi ide desain lagi ya ke kalian semuanya kali ini desain kedai kopi ya teman-teman yang hanya memanfaatkan depan rumah ya karena depan rumah ini masih ada tempat gini jadi eman-eman gak dimanfaatin dan seperti teman-teman lihat di belakang tuh desainnya sangat estetik sekali dan nyaman ya lihatannya nyaman lihat di atas juga ada disana langsung saja kita review bagaimana desainnya guys simak terus videonya sampai selesai jadi ini tampak dari depan ya teman-teman dan untuk lokasinya ini berada di jalan desa sih teman-teman gak dekat kota juga ini jalan desa bisa teman-teman cek jalannya kecil dan juga lalu-lalu juga gak terlalu banyak memang lokasi desa ya teman-teman jadi langsung masuk disini teman-teman dan parkirnya juga lumayan luas ini mungkin satu keluarga lingkup satu keluarga cuma ada beberapa rumah ini ya sana ya teman-teman dan parkirnya juga lumayan luas dan untuk yang dimanfaatkan ini hanya di sebelah samping depan ya teman-teman jadi yang digunakan ini samping depan rumah ini bahkan disana lokasi juga masih luas jadi halaman rumah ini juga lumayan luas dan yang dimanfaatkan hanya di depan saja teman-teman dan ini lokasinya kurang lebih berapa ini ya kurang lebih kalau dilihat 6 meteran kalau kesana ini ya teman-teman kalau dari sini ke sini mungkin kurang lebih 10 15 ini ada kurang lebih teman-teman ya 15 meter ini ada dari sana dari sana kesana teman-teman ya dan untuk apa itu desain ini ini memang ngambil simple teman-teman ya jadi disana di atas ini menggunakan atap galvalum dan semuanya di desain kekinian ya teman-teman desainnya kekinian sekali tapi ya simple gak ada yang banyak sekali atribut-atribut yang digunakan disini teman-teman dan langsung saja teman-teman untuk meja barnya ini ada di pojok sini teman-teman dan untuk dapurnya ada disana bisa teman-teman cek ini untuk pelayanannya dan gak lupa juga ini ada sound system ya untuk mengiringi suasana dan disini teman-teman menggunakan kayu ya jadi kayu mungkin aku sudah pernah buat video sebelumnya jadi ini mungkin juga pesanan juga yang menggunakan besi disininya ya teman-teman karena ini memang satu memang tahan lama kalau pakai kayu kemudian simple gitu ya gak apa ya rapi ya teman-teman kelihatannya itu nah disini untuk meja barnya ini kurang lebih ada 3 meteran ukurannya ya teman-teman dan tingginya ini kurang lebih 1 meter lebih dan konsepannya sangat simple tapi wow estetik sekali teman-teman ya bisa teman-teman cek untuk desain meja barnya ada tempat apa itu naruh barang disana di depan kemudian disini ada hiasan aquarium juga disini teman-teman dan untuk pelayanannya disana di belakang ini warnanya hitam mungkin ini untuk pengumuman atau menu juga bisa disana guys disana juga ada tempat-tempat piring teman-teman ini bisa teman-teman cek kita lihat dari samping ya untuk meja barnya nah di pelayanannya ada satu kompor kayak gini guys untuk masaknya di dalam ya teman-teman untuk masak yang makanan beratnya nah kemudian disini ditata ada beberapa meja bisa teman-teman cek langsung saja ini juga menyesuaikan lokasi ya teman-teman menyesuaikan lokasi teman-teman yang akan dibuat seperti ini silahkan barangkali punya tempat luas tapi bingung mau desain seperti apa jadi yang penting disebelah samping ini ada penutup dulu ya teman-teman ini penutupnya ya tembok kayak gini cuma divariasi cat warna putih sama hitam dan untuk nama-nama anunya ini ada teman-teman ya bambu using nama kedainya bambu using gitu disana juga ada tempat duduk ada ada tiga model tempat duduk ya ada yang seperti ini kemudian meja bundar dan sana meja panjang itu meja keluarga mungkin ya ada juga disini meja satu per orang ini ya bisa teman-teman cek tempat cekan juga ada dan hiasan dinding juga tidak lupa ya teman-teman untuk menambah mempercantik suasana kedai kopi guys dan penutup yang disana yang disebelah jalan ini hanya menggunakan bambu ya teman-teman nah tapi ya kelihatannya indah dan disana juga ada aquariumnya teman-teman disini bisa teman-teman cek ini ya teman-teman untuk menambah mengiringi atau menambah suasana menjadi tenang ini karena juga ada bunga sana untuk ini sih atribut bisa menyesuaikan ya teman-teman sesuai dengan budget yang teman-teman punya nah ini kalau tampak dari sini tampak dari depan meja barnya oh ya disana juga ada apa ini semacam akrilik gitu ya itu mempercantik nama kafenya atau kedainya sekarang kita langsung naik ke atas ya teman-teman ya di depan juga ada lampu-lampu nih yang jelas ini sudah biasa untuk buat kalian yang pengen usaha angringan warung kopi, gede kopi, kahpah kan sampai kafe, coffee shop itu ya ini perlu ada tambahan lampu nah dan ini juga menggunakan besi nih teman-teman ya untuk tangganya kemudian disini hampir sama kayak tadi ini ini menggunakan kayu ini guys kayu untuk pijakannya dan apa ini pohonnya ini juga dibiarkan seperti ini mungkin untuk menambah apa ya menambah estetik desain gitu ya teman-teman wah ternyata di atas juga ini ada namanya juga ya teman-teman bambu bambu hosing nah itu ini tempat khusus mungkin ya bisa meeting disini ini ada dua tempat meja ini bisa ini aku sama istri ingin suasana berbeda ini ya jadi kita milih di atas guys nah itu dan disini langsung jalan desa guys jadi suasanya sangat sadu sekali teman-teman lampunya juga lampu seperti ini ya bisa teman-teman cek situ yang jelas lampunya warna kuning ini yang ini hanya menggunakan wallpaper nih teman-teman ya wallpaper tinggal nempelin aja yang menggunakan gambar bambu karena sesuai namanya bambu hosing nah gak gitu jadi itu dulu ya teman-teman untuk inspirasi kali ini mudah-mudahan buat kalian yang pengen juga punya usaha sendiri di rumah khususnya usaha warung kopi kedai kopi angkringan bahkan sampai kopi shop sekalipun mudah-mudahan video-video ku selalu bermanfaat buat kalian semuanya oke see you next time sampai jumpa bye bye